Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya semoga semuanya sehat walafiat ya dan tidak kekurang suatu apa semua urusan lancar anak keluarga sehat semua dan terlindungi dari wabah penyakit amin ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempo kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang yang masih ada hubungannya dengan pasien covid yang lagi isolasi mandiri ya jadi kita akan ngomong-ngomong tentang minuman yang nyaman untuk pasien covid tapi sebenarnya bukan untuk pasien covid aja sih tapi juga untuk pasien-pasien atau orang-orang yang lagi mengalami gangguan penggorokan atau gangguan pernafasan atau dan kata lain batuk kita akan memberikan resep sederhana mengenai minuman yang bisa menyebabkan rasa nyaman di dada nyaman ditenggurokan dan mengurangi rasa gatel dan akibatnya akan mengurangi batuk ya tapi gak boleh menghentikan batuk loh ya sebenarnya batuk itu apa sih batuk itu adalah reaksi tubuh jadi itu sebenarnya reaksi pertahanan tubuh kita batuk itu sengaja diciptakan Allah SWT menyertai manusia jadi batuk adalah pertahanan tubuh kita kapan terjadinya batuk? apabila ada sesuatu yang masuk ke saluran nafas kita mungkin menimbulkan gatel menimbulkan rasa gak nyaman sehingga tubuh kita bereaksi untuk mendorong keluar ya jadi batuk dan bersin itu hampir-hampir sama lah mekanismenya ya bersin di hidung dan dari tenggorokan sampai ke saluran nafas ke bawah itu batuk ya jadi di saluran nafas kita ada semacam reseptor atau semacam sel yang mempunyai rambut getar atau silia jadi kalau ada sesuatu yang nempel di situ dia akan bereaksi ya menolak jadi ada dua sistem penolakan yang pertama langsung yaitu langsung bersin langsung batuk yang kedua dengan menghasilkan lendir jadi lendir itu atau mukos itu yang akan mengikat benda-benda asing itu nanti pada saatnya juga akan dibatukkan keluar jadi kalau misalnya kita gak punya refleks batuk itu juga bahaya misalnya pasien-pasien yang lagi dirawat pasien yang tidak sadar misalnya pasien-pasien koma itu slamnya atau lendirnya akan mengumpul di seluruh nafas sehingga menimbulkan sesek karena dia yang punya refleks batuk jadi terpaksa di sedot di suction supaya cairannya bisa keluar dan itu tidak alami dan itu akan membawa infeksi sekunder jadi cairan genangan itu akan mengundang bakteri di situ sehingga akan timbul infeksi lain oke jadi kalau kita batuk kita gak boleh minum obat penghenti batuk anti batuk ya jadi itu minum obat langsung batuknya hilang jadi orang berpikir wah obatnya canggih batuknya langsung hilang tapi itu bukan suatu jalan keluar yang bagus karena kalau misalnya bakterinya masih di dalam atau benda-benda alirhen karena selama itu masih di dalam itu akan menimbulkan masalah lain jadi akan berkumpul di situ cairan akan berkumpul genangan di situ menimbulkan infeksi bakteri karena bakteri sangat suka dengan genangan-genangan seperti itu mukos lendir dan sebagainya dan itu berbahaya untuk tubuh kita jadi kita juga harus hati-hati minum obat batuk ya teman-teman gak boleh begitu batuk langsung minum kodein nanti batuk kalau misalnya batuknya terlalu keras itu kita beri perda jadi batuknya gak terlalu keras tapi tetap ada kalau masih ada masalah batuk tetap ada karena batuk yang keras sekali itu juga berbahaya misalnya pada anak-anak yang batuk rejan atau batuk seratus ari atau batuk pertusis itu batuknya keras sekali sehingga menimbulkan naiknya tekanan intrakranial dalam kepala atau naiknya tekanan intraorbita dalam mata sehingga kita lihat bisa di putih mata itu timbul bercak-bercak merah karena pecahnya pembuluh darah itu karena batuknya terlalu keras ya itu juga berbahaya bahkan pada anak itu bisa sampai kejang karena ada pecahnya pembuluh darah dalam letak itu kalau batuk terlalu keras jadi kita juga gak boleh membiarkan batuk yang terlalu keras jadi kita berikan obat antibatuk dokter yang berikan obat antibatuk biasanya itu diberikan yang dosis tinggi ya atau kadang-kadang malah termasuk ulangan obat bius supaya batuknya segera meredah tapi gak ilang sama sekali ya meredah aja begini kita harus hati-hati juga memberikannya oke teman-teman jadi balik ke masalah minuman tadi di minuman ini kita berikan kepada pasien-pasien kita aku termasuk anak-anakku yang lagi isolasi mandiri keberikan minuman yang menimbulkan rasa anget di tenggorokan rasa lega di pernafasan jadi dengan aromanya dengan rasa angetnya itu bisa membantu mengurangi penderitaan ya penderitaan maksudkan gatel gak enak atau rasa dadanya penuh gitu ya tapi sebenarnya itu gak hanya untuk pasien covid itu semua pasien yang mengalami batuk mengalami gatel tenggorokan gak enak di tenggorokan tapi minumnya sebaiknya anget oke teman-teman nanti silahkan ikuti videonya jadi kalau bisa videonya jangan di skip jadi apa aja yang kita bikin untuk bahan-bahannya apa mudah kok bahan-bahannya serahana aja bahan-bahan alam bahan-bahan dari kampung dan itu tidak susah dan kadarnya juga aku gak mengharuskan sekian tapi biasanya nenek-nenek itu sukanya yang ganjil kayak cengket dikasih 7 atau 21 atau berapa gitu ya tapi aku gak gak seperti itu banget jadi kira-kira aja karena itu enaknya obat-obat alam seperti ini dosisnya gak terlalu ketat ya kalau obat udah kimia itu kan memang udah ekstrak itu dosinya kita harus hati-hati jadi gak boleh berlebih itu akan menimbulkan efek samping yang bisa berbahaya tapi kalau obat-obat alam seperti ini efek sampingnya dosa berlebih gak gak terlalu dan juga berlebihnya juga berapa gitu karena ini bukan ekstrak ya tapi langsung dari bahan alamnya sendiri ini kita mau bikin teh jahe ya ini bahan-bahannya ini serai 5 batang serai ini teh celup 1 ini semuanya terserah mau 1 mau 2 tergantung sukanya kalau aku terlalu kental aku nanti konstipasi susah buang air besar ini kayu manis ini cengkeh ini untuk 3 atau 4 gelas air cengkehnya biasanya 1 kali bikin itu kurang tua-tua itu 7 jadi ini untuk 2-3 gelas aku kasih ini sekitar 14 tapi cengkehnya kecil-kecil si kecil banget ini jahe seruas ini gula merah yang paling bagus ini gulanya gula aren tapi aku adanya gula ini kayaknya ini gula tebu atau gula kelapa ini gak apa-apa ya ayo kita bikin ini semua diiris-iris serai nya diiris-iris ini juga diiris-iris ini gak usah ini gak usah diiris celupin aja tapi kalau mau digeprek dulu juga boleh ya ini boleh dipotong-potong tapi kalau gak juga gak apa-apa dia akan larut sendiri jadi kita masaknya dengan api kecil aja agak lama supaya aromanya larut semua ya oke ini udah aku iris-iris ya ini serai nya kita ambil yang putihnya aja ini dia iris-iris tipis ini cahainya juga kita iris-iris tipis-iris ya sekarang kita masak dirubus semuanya ini ini airnya udah mendidih ya tiga kelas tadi kita masukkan gulanya gue gak kepotong-potong biar aja ya dia akan larut dengan sendirinya dan kita masukkan semua ini congkeh ya congkeh ini tehnya supaya aja langsung kita masak dengan api kecil masak dengan api gede nanti airnya cepet kering kita masak keringan api kecil sampai aromanya larut gitu ya mungkin sekitar malas menit mungkin 20 menit udah mateng ya udah wangi banget airnya juga udah menyusut mungkin dari tiga gelas tinggal dua gelas ya sekarang kita pindahkan ke termos itunya kita keluarin aja tehnya yang lain-lain kita masukkan semua di termos biar aja kita di situ jadi kita selalu minumnya dalam keadaan hangat oke yuk kita masukin termos dulu ya ini 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 tehnya kita udah jadi ya teh untuk pasien covid yang lagi isolasi mandiri tapi aku juga suka aku juga suka minumnya rasanya nyaman ya kadang-kadang aku sering merasa tiba-tiba tenggorokanku gatel ini sejak tua begini ya ada-ada keluhan ya mungkin tiba-tiba tenggorokannya rasanya kering dan gatel habis itu minum air hangat udah ya hilang seperti itulah jadi aku suka juga minum teh seperti ini ya aku bikin agak banyak kemudian taruh di termos ini masih berasep-asep hmm baunya enak banget teman-teman jadi baunya gabungan antara serai jahe kayu manis cengkeh jadi waktu di apa namanya kita nonton videonya dokter jadul akbar itu sering banget juga ya dibahas antara gabungan minuman serai dengan kayu manis jahe juga ya jadi aku gabung-gabung aja aku coba karena ini semuanya adalah bumbu masak jadi aku yakin tidak berbahaya dan juga dosisnya tidak ketat aku coba dan ternyata anak dan menantuku suka jadi tenggorokan mereka merasa lebih lengka Bismillah enak banget anget manis manis dari gula merah ya jadi manisnya itu sebenarnya terserah kita jadi mau lebih manis mau kurang manis gulanya sedikit aja gak apa-apa tapi menurut nenek aku dulu gula merah itu tapi gula aren itu juga punya efek menyembuh untuk batuk ya tapi kalau gula darah anda tinggi jangan banyak-banyak ya sedikit aja untuk memberikan rasa karena itu ada rasa gak nyaman mungkin dari jahe dari serai dari kayu manis kita berikan sedikit gula merah jadi pada orang sakit gula pun gula itu gak strik diilangin gak jadi boleh dengan syarat itu cuma sebagai bumbu dan juga kalau kita minum agak banyak nasi harus dikurangin jadi makabrohidratnya harus dikurangin yang dari sumber lain gitu ya ayo enak teman-teman nyaman kita nguruhkan nyaman kita juga bantu pernafasan dihirup dihirup asapnya dikeluarkan ke mulet bikinnya mudah bahannya mudah ada dimana-mana kita bisa beli di tukang sayur dan bikinnya sebentar jadi aku aku masukkan ke termos jadi bisa sepanjang hari kita bisa menikmati bikinnya segelas kalau sekali minum itu segelas atau satu setengah gelas gula merah kecil itu satu tapi tadi kena tiga gelas aku kasih dua tapi kadang-kadang aku bikin satu gelas kental aku masukkan ke termos yang udah ada air panasnya jadi itu encer jadinya tapi gak apa-apa jadi gak masalah karena aku bilang tadi dosisnya juga tidak ketat gitu ya tidak harus segini-segini yang penting terasa terasa serihnya terasa jahenya terasa cengkeh dan kayu manisnya nikmat walaupun kita gak lagi batuk tetap enak oke teman-teman semoga bermanfaat semoga menginspirasi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan silahkan dan komen aku tunggu komen dan like jangan lupa aku bukan ahlinya ubat herbal tapi ini yang biasa-biasa aja tapi dari pengalaman aku itu cukup membantu ya katanya lebih baik lagi kalau jahe yang dipakai jahe merah tapi aku terus terang aku gak berpengalaman dengan jahe merah jadi aku juga gak bisa memberikan harus diganti dengan jahe merah jadi aku pakai cuman jahe biasa yang kita pakai untuk bumbu masak sehari-hari oke semoga kita siap selalu ya jangan lupa di klik lonceng yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya nanti kita ketemu dan anda dapat teman-teman dapat notifikasi untuk video aku selanjutnya oke semoga kita selalu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati